Sari kata oleh SDI Media Apatah lagi menipu seluruh rakyat Malaysia Namun apa yang lebih menggempakan adalah Apabila Datu Sri Anwar Ibrahim Membuat pendedahan sahabat-sahabat semua Dan membuatkan Presiden Lebaypas ini Koyak habis dengan pembohongan Dengan penipuan terbesar yang dilakukan oleh Adi Awang Beberapa hari yang lalu Jadi tanpa membuang masa sahabat-sahabat semua Saya mau kita mendengar apakah kenyataan Datu Sri Anwar Ibrahim Dan juga jawaban balas berkaitan dengan kenyataan Daripada Presiden Lebaypas ini Tapi sebelum itu jangan lupa untuk support orang depan channel Dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share Semari kita ikuti berita gempa hari ini Ayo ini dia Datu Sri Anwar Nafi Pakatan Harapan Tawar Pas Sertai Kerajaan Perpaduan Itu dia Koyak habislah Presiden Lebaypas ini Sahabat-sahabat semua Ya apabila Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Menolak dakwaan berhubung Tawaran yang dibuat beberapa pemimpin Daripada Pakatan Harapan Atau PH kepada PAS Untuk menyertai Kerajaan Perpaduan Ya Datu Sri Anwar yang juga ya Pengurusi PH berkata Perkara itu tidak pernah dimaklumkan Dan sampai ke dalam pengetahuan beliau Katanya Saya tidak dimaklumkan sama sekali Mungkin tak tahu siapa ketua ranting Atau pimpinan Yang sampaikan Saya juga tidak tahu Kata Datu Sri Anwar Ibrahim Jadi beliau juga menambah Eh Datu Sri juga menambah katanya Tetapi Tidak kepada saya Dan juga pimpinan Katanya ketika ditemui pemberita Selepas merasmikan Seminar Fikra Sidik Fazil Di Balai Budaya Tun Sinasir Wisma Dewan Bahasa Dan Pustaka Nah itu dia Jadi mengulas lanjut Datu Sri Anwar berkata Perkara itu juga tidak pernah dibincangkan Antara PH dan juga Barisan Nasional Itu tanya pada Presiden PAS katanya Yaitu Ya Abdul Hadi Awang Karena perkara itu tidak pernah Dibincangkan oleh pimpinan Sama ada dalam PH Mahupun Barisan Nasional Ujarnya Jadi terdahulu ya Media melaporkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang Mendedakan Katanya beberapa pemimpin PH Berjumpa dengannya Dan menawarkan PAS Menyertai Kerajaan Perpaduan Selain itu Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man Mengesahkan Beliau turut dihubungi Beberapa pihak yang menawarkan Perkara yang sama Ini Kita boleh nampak Sahabat-sahabat semua Betapa terdesak Betapa Pemimpin-pemimpin Daripada Lebai PAS ini Ya sengaja Menimbulkan Persepsi Kononnya Kerajaan hari ini Mahu membawa Parti PAS Presiden Lebai PAS ini Begitu juga dengan timbalannya Untuk menyertai Pakatan Harapan Ya dalam Kerajaan Perpaduan Tapi hari ini Sahabat semua Kita sendiri mendengar Kenyataan daripada Datu Sri Anwar Ibrahim Dan sebelum ini juga Turut dijawab oleh Timbalan Perdana Menteri Zaid Hamidi Dan juga ya Beberapa pimpinan Daripada Kerajaan Perpaduan Dan juga daripada Parti Keadilan itu sendiri Menafikan sekeras-kerasnya Bahwa ada diantara mereka Yang Menelepon Ataupun ya Memberikan tawaran Kepada Presiden Lebai PAS ini Untuk menyertai Kerajaan Perpaduan Jadi soalnya disini Sahabat-sahabat semua Siapa yang berbohong Siapa yang Membuat persepsi Seperti ini Dan ini Sekali lagi Apabila Datu Sri Anwar Membuat kenyataan Membuat pendedahan Seperti ini jelas Ya perkara ini Memalukan diri sendiri Kepada Presiden PAS Kepada pimpinan-pimpinan PAS Mereka koyak habis Sahabat semua Begitu Terdesaknya mereka Melakukan Perkara-perkara Seperti ini Demi mewujudkan Kononnya PAS Mau bergabung dengan Kerajaan Mungkin kerana itu Ya Mereka Merasakan mereka Bakal tewas Dalam Mungkin seperti di Kedah Ya di Selangor Pulau Pinang Negeri Sembilan Sahabat-sahabat semua Jadi mereka Mohon Mewujudkan persepsi Kononnya Undi Kerajaan Sama juga undi Dengan Pati PAS Pati Lebai-lebai Mungkin itu yang Sedang mereka Rencanakan Sahabat-sahabat semua Itu pandangan saya Bagaimana pula Dengan pandangan Anda sahabat-sahabat Di luar sana Apakah sebenar Tujuan Lebai-lebai PAS Ini Mewujudkan Ya Cerita-cerita Dongeng Seperti ini Anda boleh berikan komen Anda Dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan cara berhemah Jangan menjadi seperti Walau-walaun Lebai-lebai Gang sapu bersih Dan juga GTA Gang takut Anwar Bila memberikan komen Penuh dengan hasutan Kebencian Dan juga Fitna melampau Sepertinya Mereka tidak punya otak Mungkin karena otak mereka Tertinggal Di Laut Cina Selatan Alright Itu saja Izinkan saya Mengundurkan diri Dan sebelum itu Sekiranya Ada di antara juga Sahabat-sahabat yang mendengar Sedang mendengar video ini Menonton video ini Sekiranya belum memberikan sokongan Kepada channel ini Anda beli berikan sokongan Dengan cara tekan butang Subscribe Like Dan share Alright Sampai disini saja Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan Seperti biasa Beri bahasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa menanya Tepuk dadah Tanya selera Sekian saya Daripada Orang Nopo Channel Sekarang kita Berjumpa lagi Dalam info Dan update Yang seterusnya Sekian Bye-bye Sub indo by broth3rmax